Welcome guys, welcome back to CoinCoinan, ketemu lagi sama gue Dito Gue hari ini mau ngobrolin tentang Bitcoin, pastinya kita coba ngobrolin teknikal analisis Sepertinya ini ada sinyal-sinyal penguatan nih temen-temen Tapi nanti kita akan lihat resisten apa yang perlu ditabrak temen-temen Untuk Bitcoin supaya jadi bullish Dan coba nanti hari ini, malam ini tuh ada CPI number, bisa juga ini jadi katalis positif Sepertinya ya temen-temen, kemarin kita udah agak bikin study sedikit, udah bikin belajar lah Kemarin itu gue agak deg-degan, nah sekarang ini gue coba sempurnain beberapa data Terutama untuk aparel dan juga untuk beberapa data seperti food dan grocery Temen-temen ini gue coba sempurnakan dan juga menemukan ada sesuatu yang menurut gue lebih positif lah temen-temen Untuk data inflasi malam ini Sepertinya nih sedikit mengunggulkan untuk bisa inflasi meredak malam ini Sedikit ya temen-temen, dan juga ditambah lagi juga karena ini ekspektasinya itu Bisa dibilang lebih rendah daripada bulan lalu Nanti gue coba elaborate temen-temen untuk detailnya sebelum gue spoiler terlalu banyak Please sebelum gue mulai temen-temen boleh dibantu like dulu video ini Dan jangan lupa untuk subscribe temen-temen, thank you banget yang udah subscribe Comment-comment dan juga bantu share video ini ke temen-temen yang lain Thank you juga untuk Hana Masa dan Ramen Sanpeci 38 for supporting this channel Kita langsung mulai aja temen-temen Pertama-tama nih gue intermezzo dulu temen-temen Ini ada terkait BUSD ya Ini BUSD di Sunbase Gue coba cari wallet-wallet yang memiliki 10.000 sampai 10 juta BUSD Ternyata terjadi ada selling pressure temen-temen Bisa dibilang bahwa ini BUSD yang dimiliki oleh Bisa dibilang srim-srim dan whale ya Whale yang lumayan gede Ini udah bisa dibilang offloading dari BUSD nya dia temen-temen Ini sepertinya terjadi Nah kalau kita lihat dari seluruh keseluruhan portfolio nya Binance Sebenarnya temen-temen itu sangat-sangat kuat banget temen-temen Jadi ini sebenarnya mau gue tambahin juga temen-temen Ini kita lagi di tengah FAT BUSD serangan SEC segala macem Entah kenapa ini Bitcoin terjadi penguatan temen-temen Bisa dibilang bisa bounce back balik Mendekati sebelum ada FAT Binance temen-temen Jadi ini menurut gue ada sinyal-sinyal penguatan Kita tunggu lagi Kalau menurut gue malam ini bisa jadi ada sinyal nih Kalau misalnya memang Bitcoin mau penguatan Ini bisa tembus dulu 22 ribu temen-temen Kenapa gue bisa bilang ada 22 ribu ini bisa jadi ada sinyal bagus ya Kemarin kita bilang ada skenario bearish Tetap berlaku temen-temen bearish itu ada bear flag Bear flag itu target price nya mungkin kesini Mungkin di level 20 ribu 300-20 ribu 400 Nah tapi disini ada juga skenario positif nih Kalau misalnya memang nanti tebakan kita bener ya Bahwa ini inflasi sudah meredah nih bisa dibilang gitu Nah ini ada forming namanya double bottom temen-temen Kalau misalnya memang Bitcoin tembus 22 ribu Nanti pas lagi apa namanya pas lagi CPI number nih Gue sih masih bisa berharap ya paling gak kayak gitu Ini sebenernya Bitcoin bisa lari ke level 22 ribu 500 Eh 22 ribu 500 sampai 22 ribu 600 temen-temen Itu dua skenario yang menurut gue penting Bisa juga sebenernya untuk CPI ini pump Tapi gak tembus dari 22 ribu juga bisa temen-temen Nanti kita lihat aja dinamikanya seperti apa Nah lanjut ya kita ngomongin skenario yang menurut gue Bisa ngebawa Bitcoin ke harga yang lebih tinggi nih Ada kemungkinan ya temen-temen Karena CPI number itu kayaknya bisa kita achieve nih 5,5 atau 5,4 Kenapa gue bisa ngomong gitu Jadi temen-temen pertama-tama gue jelasin dulu Jadi CPI atau data inflasi Amerika tuh ada dua Data inflasi core atau inti Dan juga ada data inflasi secara keseluruhan Jadi yang inflasi keseluruhan itu 6,5 untuk bulan Desember Dan juga core inflationnya itu ada 5,7 Jadi berbeda temen-temen dua angka ini Nah yang menurut gue lebih penting untuk kita lihat ya Sebenernya untuk core inflation temen-temen Untuk core inflation ini adalah Inflasi yang dilihat sama Jerome Paul Yang mana bisa jadi penentu interest rate untuk dinaikin lagi Atau enggak temen-temen Ini untuk core inflation Apakah inflasi ini sudah meredah atau belum Jadi level inilah sebenarnya yang ditunggu-tunggu sama si Jerome Paul Yang mana sebenarnya 5,7 bulan lalu Bulan Desember Diharapkan oleh market Konsensus tuh adalah kesepakatan bersama market ya Bisa dibilang gitu Mirip juga sama forecast Forecast itu proyeksi Untuk bisa turun ke level 5,5 Sampai ke 5,4 Atau minimal bisa turun ke 0,2% Dari 5,7 ke 5,5 berarti turun 0,2% Itu sih sebenarnya yang diharapin Jadi gue pengen hari ini fokus Lebih ke core inflation Daripada ke secara inflation secara total Jadi kalau inflation secara total sih sama juga Dia berharapkan Berharap ini market untuk bisa turun 0,3 sampai 0,2 juga Sama-sama sebenarnya teman-teman Tapi ini kalau menurut gue Yang lebih seru akan di core inflation Karena item-itemnya lebih banyak Jadi kita langsung belajar lagi teman-teman Untuk inflasi itu sebenarnya di CPI number itu ada apa aja Secara total itu ada makanan Ada energi itu ada bahan bakar Ada elektrisiti juga Dan juga ada Untuk yang bagian core inflationnya Ada harga mobil Harga mobil baru Harga mobil bekas Dan juga ada aparel Atau baju-baju Ada medical commodities Itu seperti mungkin obat-obatan Kemudian juga ada shelter Itu seperti rumah sewa Atau rumah beli teman-teman Kemudian juga ada transportation service Itu seperti angkutan Kalau kita pakai proxy Angkutan berapa sih sewa Bak terbuka Semacam itu teman-teman Dan juga ada medical care service Atau Harga berapa sih dokter-dokter Di bulan itu teman-teman Jadi harga Harga chart Dokter lah Berapa sih biaya dokter gitu lah teman-teman Kira-kira seperti itu Untung ke bagian-bagian bawah nih Yang untuk commodity Mobil-mobil Baju-baju Dan sebagainya Yang di bawah ini Itu disebut dengan core inflation Secara total itu disebut dengan Inflation Nah Gue mau ngebahas tentang yang food dulu Yang bagian atas Atau bagian secara total Inflasinya teman-teman Jadi ini kita akan bagi Jadi dua Total inflation yang di atas Kemudian ditambah dengan yang di bawah itu Akan ada core inflation Itu adalah mobil baru Mobil bekas Ada baju Ada shelter atau housing Transportation Medical service Sama medicine teman-teman Itu gue coba gabung Apa Gue pisah Yang bagian atas itu Food sama food Groceries Atau fuel teman-teman Atau bensin Nah ini pertama kita Ngomongin tentang food dulu ya Secara cepat aja Ini food tuh sebenernya Kalau kita lihat Ini apa yang gue dapet Itu sudah turun teman-teman Nah turun ini Dapet dari mana sih Ini gue dapet dari data Dari namanya Adobe Digital Price Index Jadi si Adobe itu ternyata Selain punya software company Dia juga punya Apa namanya Research company juga Teman-teman Dia ngambil seluruh data Online Berapa sih Harga-harga Sebuah komoditi Nah disini Ada macam-macam Elektronik Ada personal care Office supply Jewelry Book Segala macem Yang mau gue highlight Itu adalah Sebenernya grocery Nah grocery itu Meskipun year on year nya Itu meningkat 12,5% Ternyata kalau kita lihat Year on year Januari nya itu 12,58% Tapi year on year Desember Itu ternyata lebih tinggi Atau sekitar 13,5% Jadi Secara year on year Itu terjadi penurunan teman-teman Jadi kalau gue lihat disini Sepertinya grocery Masuk ke angka turun Teman-teman Nah Yang menariknya dari Total inflation yang bagian atas Ini fuel atau energy Itu terjadi peningkatan teman-teman Ini menarik Meskipun peningkatannya itu Tidak banyak Tapi terjadi peningkatan Dan juga Joe Biden kemarin Juga udah bilang Ini bukan Joe Biden ya Ini ada artikel juga bilang Bahwa ini gas price Atau harga bensin Sudah loncat Selama 5 minggu belakangan ini Naik terus 5 minggu tuh Dalam artian ini dari Bulan Januari 30 Berarti dari Akhir Desember Sampai Akhir Januari Itu naik terus teman-teman Untuk harga gasoline Dan juga secara data nih Dari data dari US Energy Information Administration Ini pemerintahan data langsung Untuk data Year on year nih Yang ini teman-teman Yang 2022 Januari Dan 2023 Januari nih Ini terjadi peningkatan 3,413 Meningkat menjadi 34,45 Sedangkan Year on year untuk Dari tahun ke tahun Desember Dari Desember tahun 2023 Eh sorry Desember tahun 2022 Dengan Desember tahun 2021 Itu 3,406 Turun ke 3,324 Jadi waktu Bulan Desember itu Year on yearnya turun Sedangkan Januari itu Year on yearnya Naik teman-teman Jadi ini kalau menurut gue Valid bahwa ini Fuel itu naik Nah pertanyaannya Apakah ini bisa Mengganggu dari Total inflation teman-teman Tapi kalau menurut gue sih Kayaknya secara dari Harga-harga Komoditi sudah turun Natural gas juga Sudah turun Sepertinya ini Bisa dibilang Safe to say Ini bahwa Total inflation Kemungkinan besar sih Sepertinya aman teman-teman Kalau yang lihat dari sini Kayak gitu teman-teman Ini lanjut kita ngomongin tentang Core inflation Atau Inflasi yang secara intinya Kita pertama Melihat komoditi pertama Yaitu adalah Harga mobil Dan juga Harga mobil baru Dan harga mobil bekas teman-teman Dan ini Hasilan mix Untuk harga mobil Year on year Di bulan Januari Itu naik Mobil baru Sedangkan mobil bekas Itu Year on yearnya Di bulan Januari Dari Januari tahun 2022 Ke Januari 2023 Itu terjadi penurunan Teman-teman Itu dari Data ini Dari car guru Dia bilang Used vehicle Itu dia bilang Decline slightly Dan juga Dari Januari itu Down 7,6 Year on year Teman-teman Jadi memang turun Kemudian juga Kalau new vehicle Dia bilang Desember itu Dari Higher than Desember Untuk year on yearnya Itu naik 8,7% Jadi memang Kalau kita lihat Ini terjadi peningkatan Di harga mobil baru Tapi penurunan Di harga mobil bekas Untuk year on year Apa namanya Year on year Di tahun Januari 2023 Untuk yang ini Kita ngomongin yang ini Lanjut Kita ngomongin Tentang aparel Aparel ini kita lihat Di data yang tadi Di Adobe Aparel itu terjadi Peningkatan Peningkatan Di year on yearnya 5,5% Ini cukup drastis juga Dan juga ada Month on month Atau dari bulan Desember Ke Januari itu Desember 2022 Ke Januari 2023 Itu terjadi Peningkatan 2,24 Dari year on yearnya Dari Januari 2023 Dari Januari 2022 Ke Januari 2023 Itu terjadi Peningkatan 5,06% Jadi Aparel ini sepertinya Naik Nah yang menariknya Dari shelter Dan housing ini Terjadi penurunan Yang cukup Signifikan Ini kita lanjut Ngomongin tentang shelter Pertama ini Sewa ya Harga sewa Di rumah di Amerika Itu inflasinya Year on year itu Tahun Desember Itu 4,8% Sedangkan Untuk Di bulan Januari Itu turun drastis banget Ke 2,4% Jadi ini menurut gue Jadi salah satu Katalis positif juga Untuk harga Sewa rumah Itu Turun drastis Untuk inflasinya Dan juga Secara listing price Listing price itu Harga minimal Jual Di online-online Seperti OLX Atau segala macam Ini dia dari Amerika Itu sebenarnya Tidak Tidak meningkat ya Ini karena tulisannya 8,1% Year on year Tapi sebenarnya Kalau kita lihat Kan ini Perbedaannya dari yang Pink-pink ini Kesini Itu sebenarnya Jaraknya sama Dengan perbedaan Dari Desember Ke Desember 2021 Teman-teman 2021-2023 Jadi gue bisa dibilang Safe to say Bahwa ini sebenarnya Untuk housing Terjadi Untuk jual belinya Itu cukup bertahan Tapi untuk sewanya Ini untuk di Januari Ini cukup Turun lumayan drastis Teman-teman Untuk Data Shelter Atau housing Bisa gue bilang Ini untuk turun Nah Yang menariknya juga Cukup drastis itu Adalah data transportasi Atau sewa Ini teman-teman Sewa Bisa dibilang Bug terbuka Bisa dibilang Flatbed Atau apapun Ada river juga Atau freezer nih Ini turun Minus 22,3% Minus 7,76% Minus 12% Minus 85% Ini minus semua Teman-teman Jadi kalau kita lihat Sepertinya ini juga bisa jadi Katalis atau Penekan harga Bahwa ini Harga-harga pada turun Lumayan Lumayan Edan juga teman-teman Dan juga kalau bisa kita lihat ya Sebenarnya disini ada data Fuel teman-teman Fuel itu Plus 22,9% Di bulan Januari Jadi ini Tally juga sama Tadi Analisa kita Bahwa fuel atau bensin itu Naik teman-teman Jadi kalau kita lihat Fuel naik Tadi udah bener Transportation menurut gue Turunnya cukup drastis Dari year on year Teman-teman Jadi bener-bener Aktivitas sewa-sewa Truck Apa Bug terbuka Truck-truck River Itu juga Turun drastis Untuk inflation Ini menurut gue Jadi katalis Pendorong untuk Inflasi Turun drastis Nah lanjut Untuk kita Ngomongin tentang medical service Dan juga medicine Nah disini menariknya Medical service itu Terjadi penurunan Jadi harga dokter Kalau bisa dilihat Datanya itu Dari data Seperti halodok Seperti data halodok Jadi berapa sih Sebenarnya Dokter-dokter itu Ngecharge Setiap pasiennya Dan ini bisa dibilang Harganya itu Steady Stabil Dan juga Slightly Untuk lower Teman-teman Di Januari Ini dia bilang Slightly lower Sedikit ada penurunan Dan di Januari Compare to Desember prices Jadi intinya Untuk data dokter Itu Bagus Jadi turun ya Nah Di sisi lain nih Untuk di sisi Kedokteran Itu ada Medicine Yang naik Teman-teman Dan ini memang Kemarin kita juga Sudah sempat bahas Bahwa ini Kayaknya Obat-obatan Itu naik Jadi kalau misalnya Kita lihat dari data Dermatology Times Ini Harga dokter itu Harga obat itu 5, Sorry 5% naik Di bulan Januari Dibandingin Desember Kayak gitu teman-teman Ini juga kalau kita lihat Kalau kita lihat disini ya Sebenarnya Non-prescription drugs Itu juga Keteli juga teman-teman Ini naik 5,97% Dan juga Year on year Dari tahun ke tahunnya Itu naik 5,9% Untuk di bulan Januarinya Dan untuk Mantumannya Naik 0,08% Untuk Obat Yang tanpa resep Bisa dibilang kayak gitu Teman-teman Jadi Ini Teman-teman Lihat sendiri aja Udak-udak sendiri Tapi kalau menurut gue Ini gue cukup Cukup pede Bukan karena datanya yang Sangat-sangat Bagus ya Tapi Gue lihat Ini datanya mendingan Dibandingin data sebelumnya Dan juga Ekspektasinya nih Kita main lagi Ekspektasinya dari market itu Sepertinya sudah menurun Kemarin itu Dia ekspektasi untuk Turun 0,3 Sekarang mereka itu Ekspektasinya Turun 0,2% Aja teman-teman Jadi gue Ekspektasinya yang menurun Dan ini sepertinya Ada kemampuan lah Untuk Data inflasi Bisa paling gak Meet Sama Ekspektasi Inflasi Yang dipengenin Sama market teman-teman Semoga aja kejadian Gak ada yang tau teman-teman Menurut teman-teman Gimana apakah malam ini Inflasi lebih bagus Dari ekspektasi Atau lebih buruk Daripada ekspektasi teman-teman Please di komen Ini Video gue hari ini Kita lihat aja Kalau memang bitcoin ini Ekspektasinya Inflasinya bisa tembus ya teman-teman Ekspektasinya Lebih baik daripada ekspektasi Kalau misalnya Inflasi lebih bagus Daripada ekspektasi Market ini bisa jadi pump Apakah pumpnya itu Bisa tembus juga Ke level 22 ribu teman-teman Kalau misalnya buruk Kalau misalnya lebih panas Daripada Inflasi Daripada Ekspektasi Ini market Sepertinya akan turun lagi Kita lanjut lagi Untuk skenario Ada bear flag teman-teman Kayak gitu teman-teman Untuk video gue hari ini Sorry teman-teman Kalau bingung Boleh diulang-ulang Nonton videonya pelan-pelan Kalau gue rada kecepatan Sorry juga teman-teman Semoga aja teman-teman Dapet sesuatu dari sini Kalau menurut gue Ada kemungkinan Slightly Sedikit aja Untuk Inflasi lebih baik Daripada ekspektasi market Teman-teman Gitu teman-teman Untuk video gue hari ini Kalau teman-teman suka Boleh dibantu like dulu Video ini Dan jangan lupa Untuk subscribe Teman-teman Thank you banget Yang udah subscribe Comment-comment Dan juga bantu share Video ini ke teman-teman yang lain Thank you juga Hana Masa Dan Ramen Sanpaci38 For supporting di channel I'll see you next time teman-teman Bye-bye Bye-bye Bye-bye